Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wasyukirillah Kembali bersama saya Hari ini saya ingin berbagi Informasi tentang Kegiatan saya pada pagi hari ini Hari ini tanggal 24 Juni 2020 hari Rabu Hari ini deadline terakhir Saya mengumpulkan tugas Diklat online Di materi EDM Evaluasi di materasa dan PM Pengembangan materasa berdasarkan 8 standar nasional pendidikan Di LK1 Lembar kerja 1 ini aktivitas Pembelajaran 1 tugasnya menganalisis Kasus keterlaksanakan 8 standar nasional pendidikan Ini tugasnya Kita disuruh melakukan analisis Ada studi kasus Ada masalah di sebuah sekolah Terus kondisinya Begini Data siswa Data ruang Data mebeler Data pegawai Data hasil supervisi Dan seterusnya Nah ini hasil analisis saya 8 standar 8 standar pertama Standar kontinus lulusan Misalnya Ditemukan Di situ hasil analisis saya Sekolah tidak pernah memenangkan lomba O2SN Olimpiade Nah alternatif solusi Pemunan mutu Saya menjawab Sekolah memenangkan lomba O2SN Rekomendansinya Tentu Kegiatan pengembangan sekolah Melatih siswa yang berpotensi Untuk persiapan mengikuti lomba O2SN Dengan membutuhkan tim khusus O2SN Nah itu Contoh saja Nah ini 8 standar Banyak sekali Standar Isi juga begitu Standar Sarpras Tadi ditemukan di sini Misalnya Sarpras Ruang kepala sekolah Bergabung dengan ruang tata usaha Saya Target saya Peningkatan mutunya Tersedianya ruang kepala sekolah Dan ruang tata usaha Tersendiri Kepala sekolah Bersama kompetensi sekolah Bekerja sama Mencari dana Untuk Pembangunan Sarpras Yang belum ada Dengan mengajukan proposal Kepada berbagai pihak Ini lagi Semua kelas tersedia Jaringan listrik Saya kembangkan lagi Semua kelas tersedia Jaringan listrik Wifi dan LCD proyektor Setiap kelas Gimana caranya Ya ini Semuanya kan tergantung Dananya Tidak memiliki Roperitrum Tidak memiliki masjid Ya kita kembangkan Kita kan punya target Target Bagaimana caranya Ya kita Buat Rencana-rencana Standar Pendidik juga begitu Standar proses Standar penilaian Standar pengelolaan Standar pembiayaan Dan seterusnya Di LK2 Kita Melakukan Alternatif Solusi Rencana pengembangan Sekolah Ya ini Sama juga Ya Pusing sekali Mengerjakan ini Tapi Diniati Belajar Insya Allah Manfaat Karena Karena saya itu Sebenarnya guru Sama sekali Tidak berkejimpung Di bidang ini Mungkin saya pernah Membahas Tetapi Satu standar Saja dibagi Ketika sebelum Akreditasi Sekarang Saya Mencermati Delapan Standar Tentu Sebuah Tenaga Ekstra Untuk berpikir Yang Paling penting ini Tidak kalah pentingnya Di LK3 Aktivitas Pembelajaran Tiga Kita Disuruh Membuat Rencana Kegiatan Pengembangan Sekolah Berdasarkan Delapan Standar Nasional Pendidikan Nah Saya Membuat Kegiatan Ini Ini Ya ini Cuma Imajinasi Saja ya Nantikan Saya Jadi Kepala Madrasa Nama Saya Abdul Lajit Tata Pangarsa Unit Kerja Min Satu Kota Malang Saya Imajinasi Saja Semoga Benar Suatu Ketika Kegiat Pavisi Jawa Timur Waktu Pelaksanaan Juli Dase M Karena Min Satu Kota Malang Ini Dari rumah Saya Dekat Sekali Paling Naik Seperti Motor Hanya Membutuhkan Waktu Lima Menit Tidak Sampai Itu Meningkatkan Kompetensi Guru Dalam Mengembangkan Media Pembelajaran Yang Efektif Dan Menyenangkan Melalui Program Lomba Guru Berprestasi Tingkat Madrasa Jadi Latar Belakang Kenapa Saya Membuat Program Ini Karena Tanggung jawab Dan Tugas Dari Komponen Madrasa Untuk Dapat Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan Kepada Sesuanya Sehingga Madrasa Menjadi Lembaga Yang Berdaya Untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia Baik Itu Guru Maupun Siswa Yang Disiplin Inovatif Kreatif Kompetitif Dan Memiliki Keunggulan Berkarakter Dan Memiliki Sadaran Diri Untuk Mengimplementasinya Dalam Kenan Sehari-hari Ini Latar Belakangnya Tujuannya Satu Meningkatkan Kompetensi Guru Terutama Dalam Pengembangan Media Pembelajaran Dua Sebagai Ajang Bagi Guru Berprestasi Untuk Mendisiminasikan Pengalamannya Berprestasi Di tahun Sebelumnya Ini kan Madrasa Itu Punya Guru Berprestasi Supaya Berbagi Ilmu Kepada Guru-guru Temannya Yang Lain Tidak Dimiliki Sendiri Ilmunya Pengalamannya Terdahulu Dia Pernah Juara Supaya Dia Menjelaskan Pengalaman Pengalamannya Memimbing Guru-guru Yang Lain Ini Praktek Tutor Sebahaya Tiga Mempersiapkan Calon Peserta Lomba Guru Berprestasi Di tingkat Jamatan Kabupaten Utusan Dari Madrasa Ini Biasanya Beberapa Madrasa Dan Hampir Kebanyakan Madrasa Itu Kurang Siap Dalam Mempersiapkan Calon Peserta Lomba Guru Berprestasi Di tingkat Atasnya Biasanya Main Tunjuk-tunjuk Gitu Aja Siapa Yang Mau Ini Tidak Seperti Yang Saya Kompetisikan Di tingkat Madrasa Saya Biar Ada Persaingan Ada Upaya Benar-benar Terseleksi Di tingkat Madrasa Nanti Yang Juara 1-2-3 Itu Yang Berpotensi Untuk Menjadi Utusan Dari Madrasa Indikatornya Guru Dapat Meningkatkan Kepotensinya Dalam Mengembangkan Media Pembelajaran Khususnya Ini Saya Tambahin Media Pembelajaran Dan KTI Karya Tulis Ilmiah Karena Kita Melakukan Seleksi Ini Juga Perlu KTI Proses-prosesnya Dia Mengembangkan Media Pembelajaran Itu Dua Guru Berprestasi Dapat Mendesimilisasi Pengalamannya Pada Guru Yang Lain Nah Ini Kita Manfaatkan Guru Itu Supaya Dia Memberikan Ilmu Dan Pengalamannya Pada Guru Yang Lain Guru Dapat Memberikan Layanan Terbaik Pada Siswanya Dan Tentunya Hasil Akhirnya Kegiatan Ini Tentu Pelayanan Terbaik Bagi Siswanya Percuma Guru Mengembangkan Media Pembelajaran Berprestasi Dan Sebagainya Kalau Siswanya Tidak Berprestasi Ini Tujuan Akhirnya Yang Meningkatkan Motivasi Dan Prestasi Siswa Ini Hasil Yang Diharapkan Meningkatkan Prestasi Guru Dan Juga Sekaligus Siswanya Yang Kedua Kesiapan Madrasah Dalam Ajang Lomba Guru Perprestasi Di Tingkat Atasnya Jadi Kita Sudah Siap Siapa Yang Mewakili Madrasah Untuk Lomba Berprestasi Sumber Dayan Diperlukan Tentu Guru Perprestasi Terus Dua Kepala Sekolah Dan Ini Kasih Penma Sebagai Pemimpin Pimpinan Kita Dalam Bidang Pendidikan Madrasah Kita Undang Sebagai Juri Lomba Guru Perprestasi Tingkat Madrasah Ini Bagaimanapun Kasih Penma Adalah Orang Pimpinan Kita Yang Bertanggung Jawab Untuk Hal Ini Tapi Kita Perlu Memfasilitasi Untuk Hal Itu Langkah Langkah Kegiatan Persiapan Kita Melakukan Rapat Pembentukan Panitia Dengan Melibatkan Berbagai Pihak Pembentukan Dan Penetapan Panitia Kegiatan Oleh Kepala Sekolah Melakukan Sosialisasi Ini Perlu Sosialisasi Kegiatan Supaya Kegiatan Ini Bisa Terekod Bisa Ter Apa Ya Bisa Diketahui Oleh Hal Banyak Sosialisasi Ini Baik Di Tingkat Interen Madrasah Maupun Eksternal Madrasah Ini Sebagai Bagian Dari Promosi Madrasah Juga Itu Pelaksanaannya Pelaksanaan Tidak Langsung Kegiatan Lomba Tidak Pertama Kepala Sekolah Memberikan Motivasi Dan Pembinaan Bagi Para Peserta Lomba Guru Kita Bina Dulu Kita Motivasi Apa Manfaatnya Ini Bapak Ibu Guru Manfaatnya Satu Bisa Meningkatkan Kompetensi Bapak Ibu Guru Semua Dua Meningkatkan Karir Bapak Ibu Kenapa Karena Pengembangan Diri Dan Penulisan Karya Tulis Ilmi Itu adalah Salah satu Syarat Dari Kenaikan Pangkat Seorang Guru Jadi Guru Harus Paling Tidak Minimal Satu Kali Membuat KTI Dalam Satu Tahun Kalau Kita Ingin Naik Pangkat Dalam Tiga Tahun Kita Minimal Punya Tiga KTI Itu Bisa Naik Pangkat Pengalaman Saya Begitu Saya Dua Tahun Setengah Sudah Naik Pangkat Karena KTI Saya Lumayan Dalam Ya Gitu Pengalaman Guru Berprestasi Di Tahun Sebelumnya Memberikan Desiminasi Dan Mentoring Bagi Pesertan Lomba Guru Berprestasi Melalui Kegiatan Workshop Jadi Kegiatan Ini Lomba Guru Berprestasi Tingkat Madrasa Ini Kita Awali Dengan Kegiatan Workshop Kita Bina Dulu Siapa Yang Bina Guru Berprestasi Temannya Yang Sebelumnya Menang Lomba Di Tahun Sebelumnya Kita Manfaatkan Kita Berdayakan Guru Guru Berprestasi Itu Tidak Diam Saja Supaya Manfaat Bagi Teman Teman Yang Lainnya Yang Berikutnya Melaksanakan Pengembangan Media Pembelajaran Dan Pendidikan Karya Tulis Bagi Para Peserta Nah Ini Intinya Para Peserta Setelah Dibina Diberi Workshop Baru Mengerjakan Tugasnya Berikutnya Presentasi Pengembangan Media Dan KTI Bagi Peserta Lomba Guru Berprestasi Tingkat Madrasah Ini Direkam Semuanya Di foto Di video Nah Ini kan Sebagai Bahan Promosi Untuk Madrasah Kita Juga Bermanfaat Bagi Guru Itu Sendiri Pelaku Atau Peserta Lomba Manfaat Sekali Nanti Dikasih Sertifikat Biaga Penghargaan Bagi Para Seluruh Peserta Yang Juara 123 Juga Diberi Itu Piala Ini Biayanya Sedikit Bapak Ibu Sedikit Kalau kita Mau Melakukannya Ini Monitoring Dan Evaluasi Ini Kepala Sekolah Dan Kasih Menemah Menjadi Juri Dengan Memberikan Penilaian Secara Jujur Komprehensif Dan Adil Tidak Berdasarkan Subjektivitas Memang Memang Kalau Dia Layak Menang Menang Tidak 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 Pilih Kasih Itu Intinya Kepala Sekolah Mengumumkan Pemenang Juara 1, 2, dan 3 Lomba Guru Berpetensi Tingkat Matrasa Yang Akan Mewakil Matrasa Diajang Lomba Di Tingkat Atasnya Kepala Sekolah Meminta Laporan Kegiatan Panitia Sebagai Bahan Evaluasi Ini Penting Jadi Setelah Kegiatan Kita Apa Kekurangannya Apa Kelebihannya Nanti Di Tahun Berikutnya Bisa Diminimalisir Kekurangan Kekurangan Itu Dan Bisa Ditingkatkan Refleksi Kegiatan Lomba Guru Berpetensi Tingkat Matrasa Dapat Bermanfaat Bagi Matrasa Baik Secara Internal Maupun Eksternal Secara Internal Dapat Memotivasi Guru Mengembangkan Prestasinya Dan Timbul Persaingan Yang Sehat Untuk Berlomba Lomba Memberikan Pelayanan Pendidikan Terbaik Bagi Siswanya Sehingga Diharapkan Motivasi Belajar Siswa Meningkat Dan Tentunya Prestasi Siswa Pun Meningkat Juga Selain Itu Juga Bermanfaat Bagi Guru Untuk Meningkatkan Karirnya Dengan Pembuatan Karya Tulis Limah Dan Pengembangan Diri Yang Hal Itu Merupakan Syarat Penting Dalam Kenaikan Pangkat Guru Jadi Guru Tidak Bisa Naik Pangkat Walaupun Nilai Kum Bagus Banyak Dan Layak Tapi Kalau Tidak Ada KTI Dan Penguangan Diri Tidak Bisa Ini Syarat Mutlak Itu Secara Internal Secara External Diharapkan Dapat Mempersiapkan Sejak Dini Atau Tidak Asal Tunjuk Tanpa Persiapan Untuk Mengikutkan Guru Berprestasi Tingkat Madrasah Di Ajang Kegiatan Lomba Guru Berprestasi Tingkat Kecamatan Kabupaten Dan Nasional Yang Memang Sudah Diagendakan Setiap Tahunnya Oleh Kementerian Agama Sekaligus Sebagai Ajang Promosi Bagi Madrasah Bahwasannya Madrasah Guru Gurunya Berprestasi Tentu Penutup Kegiatan Lomba Berprestasi Tingkat Madrasah Merupakan Kegiatan Yang Mudah Efektif Efisien Dan Hemat Biaya Menangkala Kepala Madrasah Mau Meng-iniasi Meng-inisi Dan Melaksanakannya Namun Begitu Pasti Ada Saja Kendala Dan Masalah Misalnya Kurang Motivasi Dan Semangatnya Guru Karena Tidak Mau Ribet Dan Repot Maka Dari Itu Seorang Kepala Madrasah Harus Berupaya Semaksimal Mungkin Memotivasi Guru Meng-edukasi Guru Untuk Meningkatkan Kompetensinya Tapi Harus Dengan Cara-cara Yang Humanis Dan Baik Yang Memanusiakan Sehingga Guru Merasa Termotivasi Mengikuti Kegiatan Ini Tidak Secara Mentang-mentang Otoriter Dipaksa Harus Ikut Tidak Secara Kekeluargaan Humanis Toleransi Yang Baik Baik Dengan Kata-kata Yang Baik Insyaallah Guru-guru Akan Semangat Untuk Itu Sesuatu Yang Baik Tapi Kalau Dijelaskan Dengan Buruk Dengan Kasar Itu Tidak Bisa Orang Setiap Manusia Tidak Bisa Jadi Harus Dengan Baik Sesuatu Yang Baik Harus Disampaikan Dengan Baik Itu Nanti Juga Di Akhir Kegiatan Palamat Rasa Memberikan Pujian Apresiasi Dan Penghargaan Bagi Guru-guru Yang Mengikuti Kegiatan Ini Ini Penting Untuk Mengapresiasi Jadi Tidak 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 Ngeraken Bahasa Jawanya Tidak 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 Perduli Baik Ikut Atau Tidak Tidak Perduli Jangan Kita Apresiasi Oh Pinter Bapak Ibu Terima Kasih Mengikuti Kegiatan Ini Nah Itu Kata-kata Yang Baik Apresiasi Dalam Bentuk Sertifikat Biaga Penghargaan Ataupun Piala Dan Juga Uang Pembinaan Ini Penting Uang Pembinaan Ya Sejugupnya Semampu Madrasa Itu Bapak Ibu Saya Sudah Ngomong 14 Menit Lebih Nah Sekarang Saya Save 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 Tugas Saya Ini Menjadi PDF Karena Mau Saya Upload Di Tugas LK Dclad Nah Ini Saya Save Off Kemana Ini Ya Insyaallah Di Folder Ini EDM Nah Ini Oh Ya Ini Sudah Ketemu Sekarang Saya Mau Ke Online Kan Disini Online Saya Sudah Online Pelatihan Calon Kepala Madrasa PJC Teknis Kemenak Dot Net Bismillahirrahim Saya Mau Ke Assignment Nah Ini Assignment EDM Dan PM Klik Aja Nah Mau Saya Submit Waktu Kurang 5 Jam Bismillahirrahim Add Submission Ini Sudah Saya File Saya Brose Aja Disini L Oh Ini LK Keberausaan Jangan 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 Cancel 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 Brose Dulu LK LK Kemarin LK EDM LK13 EDM Open Nah Sekarang Save As Saya Tulis Tugas Tugas LK1 Sampai LK3 EDM Dan PM Nama Saya Asist Tata Pangarsa Nah Upload This File Benar Sudah Terapload Bismillahirrahim Save Change Ya Tugas Sudah Tersubmit 8.20 Sekarang Jam 8.20 Ya Ini Sudah Tersubmit Submit For Grading Sudah Setelah Sudah Tersubmit Saya Mau Lihat Apakah Sudah Ada Tanda Centang Alhamdulillah Sudah Ada Tanda Centang Ini Ini Tanda Centang Ya Berarti Saya Sudah Menyelesaikan Asik Tinggal Post Tes Besok Sekarang Saya Lihat Apakah Tadi 23% Apakah Saya Sudah Naik Menjadi 24% Misalnya Oh Ya Sudah 24% Alhamdulillah Saya Sudah Mengirimkan Asikmen Itu Dari Saya Semoga Ini Ada Teman-teman Yang Online Ini Ya Terima kasih Dari Saya Semoga Bermanfaat Semoga Menginspirasi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.